Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku kali ini aku bakalan bikin challenge topping ice cream ditentuin temen nah kemarin aku udah bikin snap WA terus juga ada story di FB juga aku pake WA sama FB karena instagram aku gak terlalu banyak aktivitas karena followersnya juga sedikit jadi aku bikin snap WA terus aku minta tolong mereka buat ngasih saran ke aku aku masih beberapa pilihan warna dan aku minta tolong ke mereka buat pilih salah satu warna dari warna yang udah aku kasih liat di gambar nah terus aku juga udah bikin story di Facebook jadi dari sekian banyak orang yang liat story aku tuh cuma ada 3 orang yang komen dan semua pilihan warna mereka tuh sama gitu, aku berharap dengan warna yang berbeda jadi topping ice creamnya itu bakalan campur-campur tapi ternyata yaudah kita real real aja gitu gak usah kayak yaudah harus kayak gimana lagi pilihan cuma ada satu warna dan aku udah siapin disini udah ada beberapa topping aku udah siapin semua wuuu aku udah siapin semua toppingnya disini tapi aku gak tau tapi aku gak tau tempat tempatnya dimana dan yang mereka pilih itu adalah warna pink aku gak tau warna pink ini didalemnya isinya apa jadi 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 dari 3 orang yang udah komen di stregoa sama di story aku tuh mereka kasih jawaban yang sama mereka semua pilih warna pink di top bag ini itu semuanya aku tau toppingannya karena aku yang nyiapin tapi aku gak tau dimana tempat-tempatnya jadi aku gak tau isi dari topping yang aku kasih stiker warna pink ini itu isinya apa aku gak tau jadi so langsung aja kita ke challenge nya aku bakalan buka yang warna pink dulu sesuai dengan challenge dari mereka aku pake toppingan apa buat es krim langsung aja kita buka oh my god jadi ini adalah topping es krim yang dipilih sama temen-temen aku jadi sekarang aku bakalan buka ini semua biar kalian tau apa aja toppingan yang aku pilih buat challenge es krim challenge topping es krim aku bakalan kasih tau ke kalian semua isinya apa ini aku sisihin dulu yang warna pink itu jatoh jadi ini dia pilihan dari temen-temen aku jadi topping es krimnya aku harus pake saus kita simpen dulu aku bakalan buka yang warna kuning ini warnanya kayak sama semua karena cahaya kita buka kita buka ini aku gak tau bener-bener gak tau ini apa aja ini warna kuning bun cabai bun cabai jadi tadi tuh aku berharapnya sebenernya tuh kayak banyak toppingan dalam satu ice cream ada satu aja dan cuma ada tiga orang yang komen dan cuma ada satu toppingan yang mereka pilih ini warna yang sama jadi ini di warna kuning ada bawang cabai next ke warna hijau ada milo topik yang terakhir ini toppingan yang terakhir aku tau sih iya ini tuh kayak kokokan gitu cokok chip kan oke mari aja mari langsung aja kita ke challenge-nya aku bakalan ambil es krimnya oke guys sekarang nih aku udah siapin ice creamnya sorry banget kalau cahanya kadang terang kadang gelap sekarang lagi mati lampu jadinya ya seperti itu langsung aja kita kasih topping saus jadi ini di ice creamnya ini kita kasih saus ini aku udah pake ya ini aku bakalan kasih lihat nah jadi itu dia penampakannya sekarang mari kita coba sekarang mari kita coba ice cream plus saus bagaimana rasanya bismillah itu kocak banget guys rasanya itu kocak banget tapi jujur ini aku coba sekali lagi ya rasanya tapi jujur rasanya not 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 bad dia tuh gak terlalu yang rasanya tuh bukan rasa-rasa yang susah banget dimakan yang gak ditolak banget agak unik dia tuh rasanya si sausnya tuh justru malah kayak ada rasa asem terus sedikit manis cuma ada sensasi pedasnya dikit menurut aku tuh rasanya kayak permen yang ya permen asem terus dia yang kayak ada sedikit pedas-pedasnya gitu nah rasanya mirip kayak itu cuman ini dia dingin jadi aku tuh biasanya aku tuh sering makan pisang goreng pisangnya yang manis bukan pisang yang tawar aku suka makan pisang goreng terus kayak dikasih saus menurut aku enak tapi kalau misalkan sama ice cream mungkin karena ice cream kan memang dia tok manis gitu jadi kayak ngapain juga gitu makan ice cream pake saus tapi rasanya unik ada sedikit asem ada sedikit pedas worth to try kalau kalian pasaran menurut aku sih gak apa-apa ya gak terlalu yang kayak aneh banget masih bisa dimakan dan itu bener-bener aku kasih sausnya gak boongan ya bener-bener dikasih saus terus aku juga makan sama sausnya bukan dipilih bukan dipilih es cream doang habis oke jadi challenge kali ini berhasil oke jadi challenge kali ini berhasil dan aku juga bisa menghabiskan ice cream ini makasih banget makasih banget pokoknya buat temen-temen aku yang udah komen oke guys jadi segitu dulu video aku kali ini makasih banget buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir semoga kalian suka semoga kalian terhibur jangan lupa like, comment, dan subscribe see you next video bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih